Tak lama kemudian, rombongan sampai di gua sebelumnya. Setelah memasuki gua, Linlong tertegun karena menemukan bahwa gua di dalamnya telah ditutup oleh kerikil. Selain itu, tidak ada jejak runik matraisis yang tersisa di sekitarnya. Jika bukan karena bekas kerikil itu jelas-jelas baru, Linlong pasti curiga dia sedang bermimpi. Jelas sekali alasan mengapa tempat ini disegel terkait dengan matriks rahasia yang selalu ada di sini. Namun, matriks rahasia telah menghilang. Tidak peduli seberapa cakapnya Linlong, dia hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Tampaknya apa yang dikatakan paman ke-9 sebelumnya memang benar. Matriks rahasia di sini hanya akan muncul setiap 3 tahun sekali. 3 tahun sudah cukup untuk terjadinya banyak hal di lembah binatang. Namun, karena keadaan sudah seperti ini, Linlong hanya bisa menyerah pada gagasan untuk langsung kembali ke lembah binatang. 3 tahun Sepertinya dia hanya bisa menunggu selama 3 tahun. Linlong berpikir dalam hati. Segera, rombongan kembali ke sukunya. Setelah menghabiskan 6 jam, mereka kembali ke suku tersebut tanpa kecelakaan apapun. Dikatakan tanpa kecelakaan karena seorang prajurit hampir terbelah dua oleh binatang buas. Untungnya, Linlong kebetulan berdiri di sampingnya dan menariknya tepat waktu. Kalau tidak, prajurit itu akan mati. Begitu saja, Linlong tinggal di keluarga Liu. Dalam sekejap mata, 5 atau 6 hari telah berlalu. Selama periode ini, Liu Ruolan datang menemuinya setiap hari. Apalagi setiap dia datang, dia akan membawakan makanan. Makanan di sini jauh lebih berlimpah dibandingkan di lembah binatang. Ada banyak hidangan vegetarian, tidak seperti lembah binatang yang makanan utamanya adalah daging. Selain Liu Ruolan, pemuda yang diselamatkan oleh Linlong dan sangat berterima kasih kepada Linlong juga akan datang mengunjungi Linlong. Datang ke tempat yang aneh, senang rasanya mendapat lebih banyak teman. Apalagi pihak lain tidak punya niat buruk. Oleh karena itu, ketika pihak lain datang, Linlong tidak memiliki niat untuk mengusirnya. Suatu pagi, ada ketukan di pintu rumah Linlong. Ketika dia membuka pintu, bukan Liu Ruolan, juga bukan pemuda bernama Liu Zhong yang dia selamatkan. Sebaliknya, itu adalah seorang pemuda berusia 20-an. Linlong tentu saja memiliki kesan terhadap pemuda ini. Ini karena dia adalah pemuda yang berdiri di samping ibu Liu Ruolan, Wang Qin, ketika Linlong pertama kali memasuki suku tersebut. Pada saat ini, karena tidak ada orang lain di sekitarnya, permusuhan di matanya menjadi lebih jelas. Selain itu, dia juga memiliki ekspresi arogan di wajahnya. Saat ini, Linlong juga mendapatkan pemahaman tentang orang ini. Dia tahu bahwa dia adalah anak angkat dari kepala keluarga Liu. Namanya Guo Siuki, dan dia memiliki bakat tertentu dalam senjata rahasia. Di usianya yang masih belia, ia sudah menjadi orang nomor satu di generasi muda keluarga Liu. Karena itu, dia diberi wewenang oleh pemimpin klan, Liu Tianying, untuk memimpin prajurit muda keluarga Liu. Tentu saja, ini bukanlah sesuatu yang sengaja ditanyakan oleh Linlong. Itu adalah sesuatu yang disebutkan Liu Ruolan saat mengobrol dengannya. Lagi pula, dengan status dan kemampuan Guo Siuki di klan Liu, jika Liu Ruolan tidak menyebutkannya, dia tidak akan tahu siapa lagi. Ada apa, saudara Guo? Linlong bertanya tanpa ekspresi. Karena pihak lain bermusuhan, dia tentu saja tidak akan menyambutnya dengan senyuman. Tidak apa-apa, aku hanya ingin memberitahumu untuk menjauh dari Ruolan, kalau tidak aku tidak keberatan merontokkan gigimu. Wajah Guo Siuki tampak sedikit garang saat mengatakan ini. Oh, mungkinkah kakak Guo tertarik pada nona Ruolan? Linlong tersenyum tipis. Alasan dia mengatakan ini adalah karena menurut pengamatannya, hubungan Liu Ruolan dengan Guo Siuki biasa saja. Menurut adat istiadat suku biasa, tetua suku harus menjodohkan Liu Ruolan dan Guo Siuki. Namun, tidak ada yang menghentikan Liu Ruolan ketika dia datang mencari Guo Siuki. Ini berarti bahwa para tetua suku tidak memiliki niat seperti itu, atau mungkin mereka pernah memilikinya di masa lalu, tetapi akhirnya gagal karena sesuatu. Bukan urusanmu apakah aku tertarik atau tidak. Aku hanya ingin memberitahumu untuk menjauh dari Ruolan. Jika kamu tidak tahu tempatmu, maka aku tidak keberatan mempermalukanmu di masa depan. Dengan itu, Guo Siuki segera berbalik dan pergi. Ekspresinya sedikit jelek, seolah-olah Linlong menyodok bagian yang sakit. Liu Zhong mengikuti Guo Siuki ke kamar segera setelah dia pergi. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Linlong, mengapa Guo Siuki mencarimu? Setelah berinteraksi dengan Liu Zhong selama beberapa hari terakhir, Linlong mengetahui bahwa banyak orang di klan Liu tidak menyukai Guo Siuki karena dia terlalu sombong. Jika bukan karena kekuatannya yang luar biasa dan fakta bahwa dia adalah anak angkat pemimpin klan, mereka pasti sudah menyarankan untuk memecat Guo Siuki sejak lama. Bukan apa-apa, dia hanya ingin aku mengurangi kontak dengan Nona Ruolan, kata Linlong sambil tersenyum. Orang ini sebenarnya sangat cemburu. Saya sangat mengaguminya, Liu Zhong tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata apa-apa setelah mendengar apa yang dikatakan Guo Siuki. Mengapa? Karena pemimpin klan telah memberitahu Guo Siuki bahwa dia tidak akan menikahkan putrinya dengannya, kata Liu Zhong. Benarkah itu? Linlong sedikit terkejut. Tentu saja, ada beberapa tetua di klan saat itu. Karena itu juga saya mengatakan bahwa Guo Siuki terlalu cemburu. Dia tidak ingin orang lain mendapatkan apa yang tidak bisa dia dapatkan, kata Liu Zhong dengan ekspresi meremehkan. Tapi bukankah Guo Siuki cukup kuat? Mengapa pemimpin klan mengatakan itu? Linlong sedikit bingung. Yah, ku dengar pemimpin klan ingin menikahkan Nona Ruolan dengan tuan muda klan Lu, Lu Yang Yu. Itu sebabnya dia mengatakan itu pada Guo Siuki agar dia menyerah, kata Liu Zhong. Linlong merasa lega setelah mendengar kata-kata Liu Zhong. Sudah menjadi sifat manusia jika dua keluarga menjadi serasi. Namun, ini hanya dugaan karena tidak ada tetua yang mengatakan hal seperti itu. Terlebih lagi, saya mendengar bahwa Lu Yang Yu tidak menyukai Nona Ruolan, tetapi orang lain, kata Liu Zhong. Apakah selir tidak diperbolehkan? Linlong mau tidak mau bertanya. Selir, Liu Zhong menggelengkan kepalanya. Jumlah laki-laki lebih banyak daripada perempuan dalam suatu suku. Oleh karena itu, demi reproduksi dan perkembangan suku, para tetua tidak mengizinkan seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri. Oh, Linlong mengangguk. Kalau dipikir-pikir, demi kemungkinan itu, pemimpin klan Liu langsung memotong pikiran Guo Siuki. Jika itu masalahnya, Guo Siuki adalah orang yang menyedihkan. Meskipun dia menyedihkan, dia tidak akan sopan ketika ujung tombak diarahkan padanya, Linlong. Tapi Linlong, Liu Zhong tiba-tiba tergagap. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Saya menyarankan Anda untuk menjauh dari Nona Ruolan. Lagi pula, pemimpin klan dan Lu Yang Yu bukanlah orang-orang yang bisa Anda sakiti, kata Liu Zhong jujur. Oh, apakah Lu Yang Yu ini sangat kuat? Linlong tersenyum acuh-ta'acuh dan bertanya seolah dia tidak mengingatnya. Lu Yang Yu ini bukan hanya sekedar sakti. Ia bisa dikatakan sebagai orang nomor satu di kalangan generasi muda. Karena itu, Guo Siuki bahkan tidak berani kentut ketika mendengar ketua klan ingin menikahkan Nona Ruolan dengan Lu. Yang Yu. Selain itu, Lu Yang Yu juga merupakan rune master yang sangat berbakat. Saya mendengar bahwa dia telah mengambil alih jabatan beberapa master rune di suku tersebut. Masa depan suku bergantung padanya, kata Liu Zhong. Oh, Linlong mengangguk. Dia tampak sedikit terkejut. 372. Dua hari kemudian, ketukan di pintu terdengar bersamaan dengan suara tajam Liu Ruolan. Linlong membuka pintu dan memandang Liu Ruolan sambil tersenyum. Nona Ruolan, mengapa Anda datang pagi-pagi sekali hari ini? Tuan Mudalin, klan ingin menguji kekuatan Anda, dan mereka ingin Anda datang ke alun-nalun klan sekarang. Liu Ruolan langsung ke pokok permasalahan. Tes seperti ini. Sebagai anggota klan, kami harus pergi berburu. Anda sekarang dianggap sebagai anggota klan Liu kami. Untuk membuat pengaturan yang tepat, kami harus melakukan tes sederhana terhadap Anda sebelum Anda bisa keluar. Kata Liu Ruolan. Itu benar. Baik-baik saja maka. Linlong mengangguk. Linlong mengikuti Liu Ruolan dan segera tiba di alun-nalun klan Liu. Alun-alunnya tidak besar, tapi lebih dari cukup untuk menampung beberapa ratus orang. Pada saat itu, seluruh alun-alun dipenuhi kebisingan. Sepertinya orang-orang yang tinggal di klan Liu pada dasarnya telah tiba. Dapat diasumsikan bahwa orang-orang ini penasaran dengan kekuatan Linlong yang sebenarnya. Lagipula, Linlong adalah seseorang yang membunuh binatang raksasa bertangan seribu sendirian. Namun, selain beberapa tetua klan Liu, termasuk Paman ke-9, pemimpin klan, ayah Liu Ruolan, dan yang lainnya tidak ada di alun-alun. Linlong sedikit terkejut. Linlong, aku yakin Ruolan sudah menjelaskan alasan tes ini padamu. Paman ke-9 tersenyum saat melihat Linlong berjalan mendekat. Dia mendengar dari Liu Ruolan bahwa ujian itu diselenggarakan oleh Paman ke-9. Ya, Linlong mengangguk. Ini adalah aturan klan Liu, dan bisa dikatakan sebagai aturan seluruh suku, jadi saya harap Anda bisa mengerti. Paman ke-9 melanjutkan. Linlong mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Baiklah, mari kita mulai tesnya sekarang. Tunjukkan saja kekuatanmu melalui alat rahasiamu. Paman ke-9 memberi isyarat agar Linlong berjalan ke alun-alun. Beberapa ratus orang di suku tersebut berpencar pada saat yang sama, meninggalkan tempat yang luas. Paman ke-9, aku meninggalkan alat rahasiaku di rumah dan lupa membawanya keluar. Bolehkah aku meminjam alat rahasia milik orang lain? Linlong bertanya. Dia tidak lupa meninggalkan alat rahasianya di dalam rumah. Alasan dia mengatakan itu karena kemarin dia melakukan beberapa perubahan, tapi belum lengkap. Tanpa perubahan apapun, itu tidak bisa digunakan sama sekali, jadi dia hanya bisa mengatakannya sekarang. Setelah mendengar kata-kata Linlong, Liu Zhong, yang berada di dekatnya, ingin mengeluarkan senjata rahasianya dan membiarkan dia menggunakannya. Kalau begitu, Paman ke-9 juga menyingsingkan lengan bajunya dan ingin mengeluarkan senjata rahasianya. Namun, ada satu orang yang bergerak lebih cepat dari mereka. Liu Zhong belum berbicara, dan Paman Jiu belum sepenuhnya menyingsingkan lengan bajunya, tapi dia sudah menyerahkan senjata rahasianya kepada Linlong. Orang ini tentu saja adalah Liu Ruolan. Tuan Mudalin, kenapa kamu tidak menggunakan milikku? Liu Ruolan tersenyum. Melihat pemandangan ini, suasana langsung menjadi sunyi. Lagi pula, di dalam suku tersebut, laki-laki dan perempuan tidak diperbolehkan menikah satu sama lain. Secara umum, ketika situasi seperti itu terjadi, laki-lakilah yang meminjamkan perempuan itu kepada laki-laki. Bagaimana bisa seorang wanita meminjamkan wanitanya kepada seorang pria? Terlebih lagi, orang yang ingin meminjam senjata rahasia itu tidak lain adalah kecantikan nomor satu klan, Liu Ruolan. Karena itu, semua orang di suku itu tercengang. Saat ini, selain saat berada di hutan kabut merah, Liu Ruolan dan Linlong menjadi sangat akrab. Oleh karena itu, ketika dia mendengar bahwa Linlong tidak membawa senjata rahasianya, dia bahkan tidak memikirkannya dan langsung mengeluarkan senjata rahasianya tanpa memikirkan hal lain. Sekarang dia melihat ekspresi orang-orang di sekitarnya, dia sadar. Wajah kecilnya langsung memerah karena malu. Dia sangat malu bahkan ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Untungnya, Linlong berkata dengan wajar, Terima kasih, Nona Ruolan. Meski begitu, semua orang masih memandang Liu Ruolan dan Linlong dengan tidak percaya. Pada saat ini, ketika Linlong mengangkat kepalanya sedikit, dia bisa melihat Guo Siuki, yang berdiri di belakang paman ke-9, menatapnya dengan wajah penuh cemburu. Jika pandangan bisa membunuh, Linlong tidak tahu berapa banyak gerakan yang telah dilakukan pihak lain. Melihatnya seperti ini, Linlong berpura-pura tidak sengaja menyentuh tangan kecil Liu Ruolan saat dia mengambil senjata rahasia itu. Liu Ruolan segera mundur seolah dia tersengat listrik. Semua orang di tempat itu benar-benar tercengang. Meski mereka mengira itu kecelakaan, namun tetap saja hal itu terjadi di depan umum. Adapun Guo Siuki, dia sangat marah hingga urat biru muncul di dahinya. Dia bisa melihat bahwa Linlong melakukannya dengan sengaja karena ketika dia menyentuh tangan kecil Liu Ruolan, tatapan Linlong ke arahnya jelas dipenuhi dengan penghinaan yang tak ada habisnya. Batuk, batuk, batuk paman ke-9 buru-buru terbatuk beberapa kali dan berkata, Linlong, tunjukkan kekuatanmu sekarang. Linlong berdiri di tengah lapangan dan menggunakan ki mendalamnya untuk mengaktifkan senjata rahasia di tangannya. Senjata rahasia ini jauh lebih kuat daripada senjata rahasia di lembah seribu binatang karena perbedaan antara susunan rahasia dan kristal. Namun, karena susunan rahasia di atasnya belum dimodifikasi, itu tidak cocok untuk dia gunakan dengan ki mendalamnya yang kuat. Oleh karena itu, energi yang diaktifkan bahkan tidak sebanding dengan prajurit paling biasa di suku tersebut. Melihat situasi ini, orang-orang di suku tersebut tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala. Paman ke-9, Tuan Mudalin adalah orang luar, jadi tentu saja, dia tidak bisa mengaktifkan energi senjata rahasia dalam waktu singkat. Sudah lumayan baginya untuk bisa mencapai level ini, kata Liu Ruolan dengan cepat. Dia begitu fokus membela Linlong sehingga dia benar-benar melupakan rasa malu sebelumnya. Guo Siuki melihat ini, dan api kecemburuan di hatinya semakin membara. Ruolan benar, Paman ke-9 mengangguk. Bukankah Tuan Mudalin mengatakan bahwa dia bisa membunuh binatang raksasa bertangan seribu? Seseorang mau tidak mau bertanya. Itu pasti karena kamu menggunakan ki mendalamu. Bagaimana kalau begini, Linlong, tunjukkan pada kami kekuatan ki mendalamu? Kata Paman ke-9 ketika dia melihat seseorang memiliki keraguan. Baiklah, Linlong mengangguk. Setelah itu, dia langsung menunjukkan kemampuan ki mendalamnya. Namun, bagaimana kekuatan seperti itu dibandingkan dengan menggunakan senjata rahasia? Bagaimanapun, kekuatannya saat ini hanya di alam Marsial Overlord. Di sisi lain, orang-orang di suku tersebut dapat dengan mudah membunuh macan kumbang dengan senjata rahasia. Kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Oleh karena itu, begitu dia menunjukkan kekuatannya, orang-orang di suku tersebut segera menggelengkan kepala. Tuan Mudalin, berdasarkan kekuatanmu, aku khawatir akan sulit bagimu untuk membunuh binatang raksasa bertangan seribu, kan? Seseorang mau tidak mau bertanya. Iya, aku khawatir dia bahkan tidak akan mampu membunuh salah satu tentakel binatang raksasa bertangan seribu. Keraguan itu langsung diamini oleh masyarakat yang hadir. Mereka bahkan memandang Liu Ruolan dengan ragu. Jika bukan karena mereka menghormati Liu Ruolan, mereka pasti akan langsung menanyainya. Yang mereka maksud adalah Liu Ruolan dan Linlong sama sekali tidak bertemu dengan binatang raksasa bertangan seribu, dan mereka mengada-ada. Setelah mendengar itu, Liu Ruolan menjadi cemas, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. 373 Pada saat itu, Guo Siuki tiba-tiba berjalan keluar dari belakang paman ke-9 dan memandang kerumunan dengan senyuman di wajahnya. Semuanya, tolong jangan berpikir seperti itu. Mungkin karena Linlong tidak memiliki lawan, jadi dia tidak bisa menunjukkan kekuatan aslinya. Hal itu suatu kemungkinan, sehingga pernyataan ini langsung mendapat persetujuan dari banyak orang yang hadir. Jika itu masalahnya, mari kita cari seseorang untuk menjadi lawan Tuan Muda Lin dan lihat kekuatan sebenarnya, seseorang segera menyarankan. Mari kita biarkan Siuki bertarung. Bagaimanapun, Linlong cukup kuat untuk membunuh binatang raksasa bertangan seribu. Jika kita tidak mengirim Siuki, siapa yang terkuat di antara kita, tetapi orang lain, bagaimana jika Tuan Muda Lin secara tidak sengaja terluka? Seseorang berteriak. Jelas sekali dia sedang menggoda Linlong, jadi bagaimana mungkin penonton tidak mendengarnya? Namun, banyak orang yang hadir ingin melihat apakah Linlong benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Makanya, usulan tersebut langsung disetujui banyak orang. Karena semua orang sangat memintanya, biarkan aku bertarung dengan Linlong. Guo Siuki lalu berjalan ke tengah arena. Guo Siuki tidak ingin bertarung sama sekali, tapi dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk memberi pelajaran pada Linlong. Dalam dua hari terakhir, dia menyadari bahwa Linlong tidak mendengarkannya dan masih berhubungan dengan Liu Ruolan. Selain itu, Linlong baru saja memprovokasi dia, jadi bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan ini untuk memberi pelajaran pada Linlong. Tunggu, pada saat ini, Liu Zhong tiba-tiba berteriak. Saat dia berbicara, dia melangkah maju dan melanjutkan, Siuki, dibandingkan dengan Linlong, kekuatanmu terlalu besar. Izinkan aku, Liu Zhong, untuk berdebat dengan Linlong. Aku lebih akrab dengan Linlong, jadi seharusnya tidak ada-ada korban tak terduga. Liu Zhong tahu bahwa Guo Siuki memiliki pendapat tertentu tentang Linlong, jadi dia takut Guo Siuki dengan sengaja melukai Linlong dalam pertandingan seperti itu. Oleh karena itu, dia dengan cepat melangkah maju. Tidak, Liu Zhong, kamu terlalu akrab dengan Linlong. Kamu tidak dapat merangsang kekuatan Linlong yang sebenarnya dalam situasi ini. Seseorang langsung keberatan begitu Liu Zhong selesai berbicara. Ya, ya, ada cukup banyak orang yang setuju dengan pandangan ini. Saat ini, Paman ke-9 berbicara. Dia memandang Liu Zhong dan berkata, Liu Zhong, minggir dan biarkan Siuki bertarung dengan Linlong. Paman ke-9 awalnya tidak ingin Guo Siuki bertarung dengan Linlong, tetapi sebagian besar orang yang hadir memiliki permintaan seperti itu. Jika dia keberatan, dia akan bias terhadap Linlong. Perintah suku selalu menuntut keadilan, jadi dia tentu saja tidak akan melawan semua orang karena masalah sekecil itu. Beberapa orang yang hadir ingin melihat apakah Linlong benar-benar memiliki kekuatan seperti itu, sementara beberapa orang ingin melihat bagaimana Linlong bisa membodohi. Alasannya karena mereka memandang rendah orang-orang seperti Linlong yang penuh kebohongan. Mendengar perkataan Paman ke-9, Liu Zhong hanya bisa minggir tanpa daya. Siuki, jangan berlebihan. Untuk mencegah kecelakaan, Paman Jiu memandang Guo Siuki dan berkata, Paman ke-9 dan ke-9, kata Guo Siuki. Itu yang dia katakan, tapi bukan itu yang dia pikirkan. Lagi pula, kecelakaan terjadi selama pertarungan adalah hal yang wajar. Bagaimanapun, ketika saatnya tiba, dia bisa mengatakan bahwa dia secara tidak sengaja melukai pihak lain. Siapa yang akan mempersulitnya karena orang luar? Dengan pemikiran itu, dia menatap Linlong dan menangkupkan tangannya. Linlong, ku mohon. Meskipun dia benar-benar ingin menghajar Linlong hingga jatuh dan memberi tahu dia konsekuensi dari memprovokasinya, dia masih harus berpura-pura. Silakan, Linlong tersenyum. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang direncanakan Guo Siuki. Namun, dia tidak mau mengambil hati. Begitu suara Linlong turun, Guo Siuki yang tidak sabar segera mengaktifkan energi senjata rahasia dan menyerang Linlong. Energi berbentuk bulan sabit menebas Linlong. Berdasarkan penampilan Linlong barusan, dia tahu bahwa dia bisa mengalahkannya dengan 50 persen kekuatannya. Namun, bagaimana mungkin dia hanya menggunakan 50 persen kekuatannya untuk memberi pelajaran pada Linlong. Oleh karena itu, dia menggunakan setidaknya 70 persen kekuatannya dalam serangan ini. Tentu saja, jika dia tidak takut Pamanjiu akan mengatakan bahwa dia akan membunuh begitu dia muncul, dia pasti akan menggunakan 100 persen kekuatannya. Begitu dia melihat Guo Siuki mengambil tindakan, Pamanjiu tahu bahwa Guo Siuki tidak mendengarkan kata-katanya sama sekali. Meski begitu, Linlong adalah seseorang yang bisa, membunuh, binatang raksasa bertangan seribu, jadi dia tidak bisa berkata apa-apa. Di sisi lain, Liu Ruolan yang berada di sebelahnya begitu cemas hingga tanpa sadar ia mengatupkan kedua tangannya. Melihat energi menebasnya, Linlong dengan cepat mengaktifkan perisai pelindungnya dan juga mengaktifkan energi berbentuk bulan sabit untuk melawan energi lawan. Namun, energi Ki berbentuk bulan sabitnya terlalu lemah. Itu segera ditelan oleh Ki pihak lain segera setelah naik. Segera setelah itu, Ki kuat pihak lain segera menyerang tubuhnya dan mengirimnya terbang seperti layang-layang dengan tali putus. Bam! Setelah itu, dia jatuh ke tanah. Tuan Mudalin, apakah kamu baik-baik saja? Liu Ruolan berseru dan dengan cepat berlari menuju Linlong. Liu Zhong mengikuti di belakangnya. Bukankah ini terlalu lemah? Semua orang menggelengkan kepala saat melihat pemandangan ini. Namun, yang mengejutkan mereka adalah sebelum Liu Ruolan dan Liu Zhong dapat mencapai Linlong. Linlong sudah berdiri dengan tenang, tampak seolah-olah dia tidak terluka. Dia tidak terluka. Semua orang tidak bisa tidak saling memandang. Perlu dicatat bahwa bahkan pembangkit tenaga listrik seperti Paman Jiu tidak dapat berdiri dengan mudah setelah serangan tadi. Apakah hadiah Linlong ada di perisai pelindung? Linlong. Apakah dia membunuh binatang raksasa bertangan seribu karena itu? Pemikiran seperti itu segera muncul di benak mereka. Paman Jiu juga sama terkejutnya. Sepertinya kamu cukup berbakat dalam perisai pelindung, Linlong. Guo Siuki, yang juga tertegun, segera menstimulasi energi berbentuk bulan sabitnya setelah mengatakan itu. Selanjutnya, energi berbentuk bulan sabit yang lebih sombong dari sebelumnya menyerang Linlong. Melihat serangan lawannya, Linlong mengaktifkan perisai pelindungnya lagi. Boom! Energi berbentuk bulan sabit memangkas perisai pelindung Linlong. Setelah ledakan keras, Linlong terlempar lagi, dan kali ini, dia bahkan membuat lubang besar di tanah. Sial! Wajah Paman Jiu berubah, dan dia bergegas menuju Linlong. Saat itu juga, dia tahu bahwa perisai pelindung Linlong telah hancur seluruhnya oleh Forsky milik Guo Siuki. Dengan kata lain, sisa Forsky langsung menyerang Linlong. Dalam keadaan seperti itu, mustahil bagi Linlong untuk bertahan hidup sama sekali. Paman Jiu awalnya mengira perisai pelindung Linlong bisa menyelamatkan nyawanya meski dia kalah. Dia tidak menyangka perisai pelindung Linlong tidak sekuat itu. Tak perlu dikatakan lagi, Paman Jiu, yang terkuat di antara orang-orang yang hadir, adalah satu-satunya yang tahu. Saat dia terbang, Liu Ruolan dan Liu Zhong juga terbang. Huff, kamu ingin bertarung denganku. Guo Siuki mendengus sambil melihat orang-orang di depannya. Dia merasakan sakit yang menusup di hatinya karena Liu Ruolan begitu peduli pada Linlong, tapi dia merasa segar karena Linlong dikalahkan dengan begitu mudah. 374 Tanpa diduga, sebelum mereka mencapai lubang besar yang dihancurkan Linlong, Linlong sudah melompat keluar dari lubang tersebut. Melihat Linlong, yang tampaknya tidak terluka, semua orang tercengang. Menurut pendapat mereka, meskipun Linlong tidak dipukuli sampai mati, dia seharusnya menderita banyak luka. Jika mereka memiliki mata tajam Paman Jiu, keterkejutan di hati mereka mungkin akan lebih besar lagi. Linlong, sepertinya aku belum menguji kemampuanmu. Wajah Guo Siuki sedikit jelek. Setelah mengatakan itu, dia memasang postur lagi, siap untuk menstimulasi energi berbentuk bulan sabitnya. Saudara Siuki, jangan berkelahi lagi. Tidak peduli seberapa kuatuan muda Lin, dia tidak bisa sekuat itu. Melihat postur Guo Siuki, Liu Ruolan buru-buru memblokir di depan Linlong. Dua kali pertama sudah cukup membuatnya takut. Bagaimana dia bisa membiarkan Guo Siuki menyerang Linlong lagi? Jika Linlong tidak bisa memblokir serangan Guo Siuki, sudah terlambat baginya untuk menangis. Melihat Liu Ruolan begitu protektif terhadap Linlong, Guo Siuki tidak rela melepaskannya. Dia berkata dengan dingin, Ruolan, minggir. Bahkan jika Liu Ruolan menghentikannya, dia tetap akan menyerang. Cukup, Siuki. Kali ini, Paman Jiu berkata dengan suara yang dalam. Paman Jiu, ini. Guo Siuki masih ingin mengatakan sesuatu? Tetapi Paman Jiu langsung melambaikan tangannya dan berkata, saya telah menguji perkiraan kekuatan Linlong. Anda tidak perlu melakukan apapun. Mendengar Paman Jiu mengatakan itu, Guo Siuki hanya bisa mengubah postur tubuhnya dengan kesal. Oke, tes ini sudah selesai. Semua orang bisa bubar. Paman Jiu kemudian mengumumkan. Saat itulah semua orang pergi dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Ketika Linlong hendak pergi, Paman Jiu menariknya ke samping dan bertanya secara pribadi, Linlong, kamu baru saja menggunakan keterampilan bela diri yang berhubungan dengan Suanki, kan? Baru saja, Paman Jiu dengan jelas melihat bahwa perisai pelindung Linlong telah rusak. Jika dia tidak menggunakan keterampilan bela diri yang berhubungan dengan Suanki, mustahil untuk memblokir serangan Guo Siuki. Linlong tentu saja tidak akan memberitahu Paman Jiu bahwa dia mengembangkan teknik tubuh, jadi dia menganggup dan berkata, ya. Saya tidak menyangka keterampilan bela diri Suanki begitu kuat. Paman Jiu hanya bisa menghela nafas. Apakah tidak ada seorang pun di suku yang pandai Ki? Linlong bertanya. Dari sudut pandang Linlong, mungkin tidak ada orang yang pandai dalam aspek ini. Lagipula, siapa yang akan mengolah Suanki jika mereka pandai menggunakan alat rahasia? Selain itu, mereka akan menghabiskan banyak waktu untuk menggunakan alat rahasia. Tidak ada yang punya waktu untuk mengolah Suanki. Orang-orang dari lembah binatang adalah contoh yang baik. Tentu saja, ini juga terkait dengan fakta bahwa mereka tidak memiliki teknik atau teknik seni bela diri yang kuat. Tidak, Paman Jiu menggelengkan kepalanya. Benar saja, jawabannya mirip dengan dugaannya. Keduanya mengobrol lebih lama sebelum Linlong pergi. Biasanya, Liu Ruolan akan mengikutinya. Namun, karena situasi canggung yang baru saja terjadi, Liu Ruolan terlalu malu untuk mengikutinya. Tidak banyak yang bisa dilakukan dalam beberapa hari berikutnya, dan Linlong terus mempelajari senjata rahasia di kamarnya. Dalam beberapa hari terakhir, kunjungan Liu Ruolan jelas menurun. Selain itu, dia akan melihat sekeliling setiap kali dia masuk, seolah-olah dia takut orang lain akan melihatnya. Linlong mau tidak mau merasa bahwa itu agak lucu. Pada hari kelima, Liu Zhong juga datang berkunjung. Begitu dia masuk, dia berkata, Linlong, besok, keluarga akan mengirim beberapa orang untuk menangani terenggiling. Guo Siuki itu secara khusus memintamu pergi. Oh, Guo Siuki itu berpikiran sempit. Kamu mempermalukannya beberapa hari yang lalu. Kurasa dia secara khusus memintamu pergi karena dia ingin mengganggumu, jadi kamu harus berhati-hati. Liu Zhong memperingatkan. Jangan khawatir. Linlong berkata dengan lemah. Sejujurnya, dengan kekuatan teknik tubuhnya, dia tidak khawatir sama sekali. Namun, dia tetap bertanya, apakah dia memiliki keputusan akhir dalam daftar orang tersebut? Iya, karena dia adalah ketua tim. Tidak baik jika Paman Jiu ikut campur dalam masalah seperti itu. Liu Zhong menjelaskan. Linlong menganggup dan kemudian bertanya, seberapa kuat Trenggiling. Trenggiling lebih kuat dari Black Panther, dan mereka hidup berkelompok. Alasan keluarga ingin menghadapi mereka kali ini adalah karena daerah tempat mereka tinggal terlalu dekat dengan kita. Jika kita membiarkan mereka terus berkembang, mereka pasti akan menimbulkan ancaman bagi keluarga. Kata Liu Zhong. Setelah itu, Liu Zhong memperkenalkan Trenggiling secara detail sebelum berangkat. Setelah Liu Zhong pergi, seseorang datang memberitahunya agar berkumpul di Alun-Alun keesokan paginya, dan kemudian berburu Trenggiling. Segera, itu adalah hari berikutnya. Ketika mereka tiba di Alun-Alun, Linlong menemukan total ada 30 orang. Liu Ruolan dan Liu Zhong juga termasuk di antara mereka. Guo Siuki berdiri di depan tim dan mengucapkan beberapa patah kata dengan irama sebelum memimpin kelompok keluar dari keluarga. Sebelum pergi, dia secara alami memandang Linlong dengan tatapan bangga. Setelah keluar dari pintu masuk yang dijaga oleh keluarga Liu, mereka berjalan ke barat selama satu jam. Setelah membunuh beberapa binatang buas, mereka akhirnya sampai di tempat tinggal para Trenggiling. Ini bukanlah puncak gunung yang besar. Dari jauh, Linlong bisa melihat beberapa Trenggiling di kaki gunung. Trenggiling ini sangat berbeda dengan Trenggiling di dunia luar. Pertama, ukurannya lebih besar. Kedua, panjang ekornya lebih dari tiga kaki. Yang paling istimewa adalah panjang mulut mereka hanya 2 sampai 3 inci. Semuanya, hati-hati. Trenggiling ini banyak sekali. Menurut penyelidikan, setidaknya ada 20 dari mereka. Jadi, kita tidak bisa menyerang mereka dengan paksa. Kita hanya bisa menggunakan akal kita. Ayo kita bunuh dulu satu-satunya yang di luar. Menurut pengaturan Guo Siuki, kelompok itu mulai menyergap Trenggiling di luar. Setelah setengah hari, mereka membunuh 5 hingga 6 Trenggiling. Karena mereka mempunyai keunggulan dalam jumlah, seekor Trenggiling tidak menimbulkan ancaman sama sekali bagi mereka. Mereka dengan mudah dibunuh oleh mereka. Namun, setelah membunuh begitu banyak Trenggiling, mereka ditemukan. Pada titik tertentu, lebih dari 10 Trenggiling tiba-tiba bergegas menuju mereka. Hal ini sudah diduga, sehingga kelompok tidak panik. Sebaliknya, mereka berperang melawan Trenggiling sesuai dengan pengaturan. 30 orang itu membentuk tim kecil yang terdiri dari 3 orang. Karena Liu Zhong dan Linlong memiliki hubungan yang baik, mereka berada di tim yang sama. Liu Ruolan meminta untuk pergi bersama mereka, dan Linlong tentu saja tidak menolak. Melihat adegan ini, Guo Siuki secara alami mengatupkan giginya karena kebencian. Namun, ketika dia memikirkan rencananya nanti, dia merasa sedikit lebih baik. Karena sudah bersiap, meski Trenggiling ini bergerak berkelompok, namun tetap saja bukan tandingannya. Hanya dalam waktu singkat, 10 dari 10 Trenggiling yang bergegas keluar terbunuh. Trenggiling yang tersisa melihat keadaan tidak berjalan baik dan segera berbalik untuk melarikan diri. Binatang buas di sini jauh lebih pintar daripada binatang buas di lembah binatang. Sekelompok orang secara alami mengejarnya tanpa henti. Mereka hanya berhenti ketika sampai di pintu masuk sebuah gua. Pada saat itu, semua orang memandang Guo Siuki untuk melihat apa yang akan dia lakukan. Lagi pula, mereka tidak mengetahui situasi di dalam gua. Terburu-buru adalah hal yang sangat berbahaya untuk dilakukan. Guo Siuki tersenyum dan berkata, kami datang untuk menyelidiki gua ini. Ini adalah sarang kelompok Trenggiling ini. Semuanya, jangan khawatir. Jumlahnya tidak banyak lagi. Mereka tidak akan menimbulkan masalah bagi kami. Pada titik ini, dia berhenti dan menatap Linlong. Linlong, pelindungmu adalah yang terbaik. Jadi, untuk menghindari korban jiwa, kamu akan berada di depan. 375 Tidak ada yang salah dengan kalimat ini. Linlong tidak tahu bagaimana menolaknya meskipun dia menginginkannya. Liu Ruolan berdiri dan mengerutkan kening. Saudara Siuki, kekuatan Tuan Muda Linlong rata-rata. Akan merepotkan jika dia dikelilingi oleh Trenggiling di dalam. Mendengar kata-kata Liu Ruolan, Guo Siuki berkata dengan nada serius, Ruolan, penghalang pertahanan Linlong adalah yang terkuat. Dia orang yang paling cocok untuk berada di depan. Jika dia dikepung, masih ada peluang untuk bertahan hidup. Jika sisanya kita, peluang kita untuk bertahan hidup tidak akan setinggi dia. Ini, Liu Ruolan terdiam. Dia tidak tahu harus berkata apa. Nona Ruolan, jangan khawatir. Biarkan saya yang memegang bagian depan sendirian. Tidak akan terjadi apa-apa. Linlong tersenyum dengan tenang. Guo Siuki marah dengan ekspresi acuh-ta'acuh Linlong. Kamu kuat, tapi kamu tidak akan bisa tertawa saat menyentuh benda di dalamnya. Dia mendengus dingin di dalam hatinya. Tuan Muda Linlong, saya akan berada di depan bersama Anda. Melihat bahwa tidak ada cara untuk mengubah hasilnya, Liu Ruolan berkata dengan dada membusung. Linlong, aku akan pergi bersamamu. Liu Zhong juga berdiri. Lupakan saja. Kalian harus mengikuti di belakang. Linlong menggelengkan kepalanya dan menolak. Dari ekspresi Guo Siuki, samar-samar dia merasa ada sesuatu yang akan terjadi jika dia masuk. Oleh karena itu, dia secara alami menolak mereka berdua. Lagi pula, gua itu tidak terlihat besar. Bukan hanya tidak akan membantu, tapi juga akan menjadi penghalang. Inilah yang diinginkan Guo Siuki. Oleh karena itu, dia segera berkata, Ruolan, kalian tidak perlu mengikuti. Biarkan dia yang memegang bagian depan sendirian. Melihat ekspresi tekad Linlong, Liu Ruolan dan Liu Zhong menyerah pada gagasan ini. Lalu, Linlong masuk sendirian. Guo Siuki membawa Liu Ruolan, Liu Zhong, dan tujuh orang lainnya di belakangnya. Mereka tidak jauh. Gua itu tidak lebar. Itu hanya bisa menampung lima orang sekaligus. Di dalam sangat lembab dan redup, Linlong hampir tidak bisa melihat beberapa meter ke depan. Tempat ini sama dengan lembah binatang. Telekinesis ilahi juga dibatasi. Jika tidak, Linlong tidak perlu khawatir tidak dapat mendeteksi kelainan apapun. Semakin dalam mereka pergi, semakin jelas Linlong bisa mendengar nafas para Trenggiling. Tidak ada keraguan bahwa Trenggiling masih ada di dalam. Setelah berjalan selama beberapa waktu untuk minum secangkir teh, tiga bayangan tiba-tiba muncul di hadapannya. Mereka adalah Trenggiling yang melarikan diri sebelumnya. Linlong bisa melihat noda darah di tubuh mereka. Sudah sulit bagi Linlong untuk menghadapi satu Trenggiling, apalagi tiga Trenggiling. Oleh karena itu, meskipun dia menghindari salah satu dari mereka, dua lainnya segera mengirimnya terbang. Untungnya, Liu Ruolan dan Liu Zhong telah mengikutinya dari dekat, sehingga ketiga Trenggiling ini tidak mampu mengepung dan menyerangnya. Setelah itu, bersama beberapa orang di belakang mereka, mereka dengan cepat membunuh ketiga Trenggiling tersebut. Apakah kamu melihatnya? Membiarkan Linlong berada di depan adalah pilihan yang tepat. Jika itu orang lain, setidaknya mereka akan terluka parah, kata Guo Siuki dengan bangga. Hal ini membuat Liu Ruolan dan Liu Zhong tidak bisa berkata-kata, karena inilah kebenarannya. Jika itu orang lain, mereka pasti akan terluka oleh serangan ketiga Trenggiling. Setelah berhenti sejenak, semua orang terus maju. Linlong masih berada di depan. Setelah berjalan selama beberapa waktu, tidak ada hal aneh yang terjadi. Semakin dalam mereka pergi, semakin gelap suasananya. Seseorang mau tidak mau berkata, Siuki, sepertinya hanya ada beberapa Trenggiling yang menyerbu masuk sekarang. Saya pikir kita sudah membunuh mereka semua. Tidak perlu masuk lagi, kan? Perintah dari klan adalah agar kita mencabut mereka. Kita bahkan belum menemukan sarangnya. Bagaimana kita bisa pergi? Guo Siuki segera berkata. Meskipun situasi di sekitarnya membuat jantungnya berdebar kencang, dia tidak akan berbalik sampai Linlong mengalami kemunduran. Kelompok itu terus berjalan maju begitu saja. Setelah berjalan selama waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, mereka tetap tidak menemukan apapun. Mereka tidak menemui apapun, namun suasana di dalam tampak lebih gelap. Apalagi, ada hembusan udara yang bertiup dari dalam dari waktu ke waktu. Ini membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Desis-desis-desis. Tiba-tiba terdengar suara seperti itu dari dalam, disusul dengan suara sesuatu yang merangkak. Pada saat itu, Linlong hanya melihat bayangan muncul di depannya. Ia mirip dengan Trenggiling, namun tubuhnya dua ukuran lebih kecil. Kepala binatang itu berwarna merah cerah, dan ia sudah berlari ke arahnya. Itu sangat cepat sehingga dia tidak punya waktu untuk menghindar, dan dia langsung terjatuh ke tanah. Ketika dia sadar kembali, mulut berdarah binatang buas itu sudah ada di depannya. Dia bisa dengan jelas melihat cairan berdarah yang menetes dari taringnya. Itu Trenggiling, Senogenei, semuanya, lari. Mendengar teriakan kaget Guo Siuki, banyak orang langsung bergegas keluar. Satu-satunya yang tidak lari adalah Liu Ruolan dan Liu Song. Mereka tahu betapa kuatnya Trenggiling, Senogenei. Jika Linlong dibiarkan sendirian di dalam, dia pasti akan mati. Tentu saja, bergegas ke depan tidak akan mengubah hasilnya, tetapi mereka tidak ingin melihat Linlong mati di sana. Liu Zhong adalah orang pertama yang bergegas maju. Liu Ruolan ingin mengikuti di belakangnya, tetapi bagian belakang kepalanya dipukul dengan keras, dan dia langsung pingsan. Guo Siuki lah yang menjatuhkannya. Tidak mungkin Guo Siuki membiarkannya tinggal di sana. Guo Siuki ingin menjatuhkannya dan membawanya pergi. Dia tidak menyangka bahwa sebelum dia bisa menjemput Liu Ruolan, sebuah bayangan akan melompat ke arahnya. Dia sangat terkejut sehingga dia tidak peduli lagi dengan Liu Ruolan. Dia dengan cepat mengaktifkan perisainya sendiri. Saat perisai diaktifkan, bayangan itu mengenai tubuhnya dan menghancurkan perisainya. Dia sangat pusing sehingga akhirnya dia bisa melihat apa itu. Bayangan di depannya adalah Anteater Senogenei. Melihat Trenggiling Senogenei menekannya, dan taringnya berlumuran darah. Guo Siuki menyesalinya. Jika dia tidak memintanya dan ingin macam-macam dengan Linlong, ini tidak akan terjadi sama sekali. Karena dia datang bersama orang lain untuk menyelidikinya, dia menduga mungkin ada Trenggiling Senogenei di dalamnya. Jika ada Trenggiling Senogenei, biasanya ia dipancing keluar dari gua. Jika dia tidak ingin macam-macam dengan Linlong, dia tidak akan masuk. Tapi dia tidak mengerti mengapa Trenggiling tidak menyerang Linlong terlebih dahulu. Kenapa tiba-tiba muncul? Biasanya, ketika Trenggiling melompat ke arah seseorang, ia akan memakan tubuh orang tersebut sebelum melanjutkan ke target berikutnya. Butuh waktu lama untuk makan, dan memberi mereka cukup waktu untuk melarikan diri. Karena itu, dia membiarkan Linlong memimpin, dan dia mengambil risiko untuk masuk. Dia ingin melarikan diri ketika Trenggiling Senogenei menyerang Linlong. Dia tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Ia tidak mengetahui bahwa Trenggiling tidak memakan Linlong karena tidak dapat menggigit Linlong yang memiliki keterampilan tubuh untuk melindunginya. Adapun mengapa ia tidak menyerang Liu Zhong yang paling dekat dengannya, itu karena Linlong telah berdiri untuk melindungi Liu Zhong. Karena itu, mata Trenggiling tertuju pada Guo Xiuki, yang langsung mengarah ke adegan sebelumnya. Sementara Trenggiling Senogenei menekan Guo Xiuki, Linlong bergegas keluar seperti angin dengan Liu Ruolan di pelukannya. Liu Zhong mengikuti di belakangnya. Saat Trenggiling menerkam Guo Xiuki di sudut, ia tidak berniat menghentikan Linlong dan Liu Zhong karena sedang menikmati makanan lezat di depannya. 376. Setelah sekelompok orang melarikan diri dari Guo, mereka segera berlari kembali ke sukunya. Ketika Paman 9 mendengar ini, dia segera bergegas mendekat. Dia menghitung jumlah orang dan menemukan bahwa hanya Guo Xiuki yang hilang. Wajah Paman 9 langsung menjadi gelap. Bagaimanapun, Guo Xiuki adalah anak angkat sang pemimpin, dan dia adalah elit generasi muda nomor satu di keluarga. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Guo Xiuki terjebak di dalam Guo, mudah untuk mengetahui apakah dia masih hidup. Saat ini, seseorang berteriak pada Linlong, Linlong, bukankah kamu di depan? Kenapa kamu baik-baik saja, tapi Guo Xiuki terjebak di dalam? Banyak orang langsung memandang Linlong dengan curiga. Bagaimanapun, Linlong berada di depan, tetapi Guo Xiuki di belakang. Hal ini membuat orang bertanya-tanya apakah Linlong telah melakukan sesuatu. Melihat ini, Liu Zhong langsung mendengus. Linlong tidak terluka karena perisainya. Senogenik Trenngiling tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Saya bisa melarikan diri karena Linlong ada di depan saya. Bagaimana dengan kalian? Saat Anda mendengar bahwa itu adalah Trenngiling Senogenik, Anda lari. Kaulah yang membunuh Guo Xiuki. Liu Zhong memandang Liu Zhong dengan dingin dan berkata, bukan itu masalahnya. Huff, siapa yang tahu jika kamu melakukan sesuatu di belakang layar dan menggunakan Xiuki untuk membantumu memblokir Trenngiling? Seseorang segera membalas. Orang yang bersikap skeptis adalah orang yang memiliki hubungan baik dengan Guo Xiuki. Oke, berhentilah berdebat. Mendengar dua kelompok orang itu bertengkar seperti ini, Paman Sembilan langsung mengerutkan kening. Baru setelah itu mereka berhenti bertengkar. Paman Sembilan memandang kerumunan itu dan bertanya, siapa yang pergi untuk menyelidiki? Aku, aku pergi dengan Xiuki. Seorang pemuda kurus berdiri dari kerumunan dan berkata dengan lemah. Lalu kenapa kamu tidak mengetahui bahwa mungkin ada Trenngiling Senogenik di dalam gua? Paman Sembilan bertanya. Jika ada Trenngiling Senogenik di dalam gua, tidak akan sulit untuk mengetahuinya. Itu sebabnya Paman Sembilan sangat tidak puas. Kami mengetahuinya, kata pemuda itu. Sebelum dia selesai berbicara, Paman Sembilan sudah marah. Kalau kamu tahu, kenapa kamu tidak melaporkannya ke suku? Kenapa kamu tidak melaporkannya padaku? Xiuki tidak mengizinkanku memberi tahu sukunya. Pemuda itu mengangkat bahu dan berkata, dia mengatakan bahwa pelindung Linlong sangat kuat. Biarkan Linlong yang memimpin. Bahkan jika pelindung Linlong gagal, hanya Linlong yang akan terluka. Kita semua akan baik-baik saja. Untuk melindungi dirinya sendiri, dia langsung mengkhianati Guo Xiuki. Mendengar ini, bagaimana mungkin semua orang tidak mengerti bahwa Guo Xiuki tidak melaporkan kebenaran untuk mengacaukan Linlong. Itu berarti Guo Xiuki adalah orang jahat, tapi dia tidak menyangka Senogenik Trenngiling tidak mampu membunuh Linlong. Pada akhirnya, Guo Xiuki menjadi mangsa Trenngiling. Ini hanyalah menuai apa yang telah dia tabur. Mereka yang meragukan Linlong segera menundukkan kepala karena malu. Paman Jiu menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyangka hati Guo Xiuki menjadi begitu gelap. Tapi karena Guo Xiuki telah menuai apa yang dimarahinya, dia tidak ingin mengatakan apa-apa lagi tentang dia. Dia menegur para pemuda itu, dan kemudian dia mengumpulkan orang-orang untuk menghadapi Senogenik Trenngiling. Kali ini, masih ada 30 orang yang pergi ke Gua Trenngiling. Bedanya kali ini, ada elit seperti Paman Jiu. Setelah beberapa hari berhubungan, Linlong mengetahui bahwa kekuatan prajurit suku tersebut dapat dibagi menjadi kelas 3, kelas 2, kelas 1, kelas super, dan kelas atas. Seseorang seperti Paman Jiu bisa disebut elit kelas super, sementara Linlong paling banyak adalah elit kelas 3. Paman Jiu tidak memanggil orang ke dalam gua seperti yang dilakukan Guo Xiuki. Sebaliknya, dia meletakkan tubuh beberapa binatang yang baru saja dibunuh di luar gua sehingga mereka dapat menarik Trenngiling Senogenik. Kemudian, dia meminta semua orang menunggu di luar gua. Semua orang menunggu setengah hari sebelum Trenngiling Senogenik perlahan keluar dari gua. Menurut Liu Zhong, Trenngiling Senogenik tidak takut pada orang-orang di luar gua. Alasan mengapa ia keluar begitu lambat adalah karena ia tidak lapar. Ketika Trenngiling Senogenik memasuki jangkauan serangan semua orang, semua orang segera mengaktifkan senjata Rune di tangan mereka untuk menyerangnya. Meski begitu, ia masih bisa kabur hingga ke pintu masuk gua. Paman Jiu yang sudah bersiap sudah menunggu di pintu masuk gua. Dia langsung menebasnya dengan energi bulan sabit. Bahkan bagi elit seperti Paman Jiu, tebasan seperti itu hanya bisa membalikkan senogenik Trenngiling. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya Trenngiling Senogenik itu. Setelah dibalik, bagaimana penonton bisa memberikan kesempatan. Mereka segera mengerumuni dan menyerangnya dengan seluruh energi mereka. Dalam waktu singkat, ia sudah mati. Kali ini, Paman Jiu merasa lega. Tubuh Trenngiling Senogeneik juga merupakan harta karun, jadi Paman Jiu memerintahkan beberapa orang untuk menyeretnya kembali. Tampaknya itulah akhir masalahnya. Namun, malam itu, ketika semua orang tertidur, Linlong menyelinap keluar dari sukunya sendirian dan langsung menuju ke gua tempat Trenngiling berada. Alasan Linlong datang ke sini adalah karena ketika dia memasuki gua, dia menemukan ada sesuatu yang istimewa di dalamnya. Itu sangat mirip dengan saat dia menemukan harta karun di masa lalu. Karena itu, dia keluar dari sukunya di tengah malam. Meski Trenngiling Senogeneik telah diatasi, Linlong tetap tidak berani gegabuh. Dia dengan hati-hati masuk ke dalam gua. Segera, dia berjalan ke tempat dia bertemu dengan Trenngiling Senogeneik. Setelah jeda singkat, dia terus berjalan masuk. Semakin dalam dia pergi, semakin kuat perasaan dinginnya. Pada akhirnya, yang ada bukan hanya perasaan dingin lagi. Ia bahkan menemukan ada lapisan es tipis di sekitar gua. Semakin dalam dia pergi, semakin tebal es di sekitar gua. Pada saat ini, meskipun dia kuat, mau tak mau dia merasa sedikit kedinginan. Setelah berjalan selama beberapa waktu untuk minum secangkir teh, Linlong menemukan ada sebuah gua besar di dalamnya. Ada lapisan es tebal di dalam gua, dan ada mutiara bercahaya yang sangat terang di dinding gua, sehingga Linlong dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam. Setelah melihat sekeliling gua, mata Linlong berhenti di tengah gua, di mana terdapat kristal putih seukuran kepalan tangan di lapisan es. Dibandingkan dengan tempat lain di dalam gua, hanya kristal ini yang mengeluarkan gas putih. Jelas sekali, ada begitu banyak lapisan es di dalam gua karena kristal ini. Melihat kristal ini, Linlong langsung sangat gembira. Melihat kristal itu, itu pasti harta karun yang dia peroleh di lingkungan yang sama di kehidupan sebelumnya. Itu adalah kristal dingin milenium. Kristal dingin milenium adalah hal yang baik. Itu adalah sesuatu yang diperlukan untuk membuat pil tingkat tinggi, dan penggunaannya tidak terbatas pada itu. Menekan kegembiraan di hatinya, Linlong perlahan berjalan menuju kristal. 377. Benar saja, ketika dia berada sekitar 2 meter dari milenium cold crystal, bayangan hitam tiba-tiba muncul dari es dan langsung menerkam ke arahnya. Melihat bayangan hitam ini, wajah Linlong langsung berubah karena bagian atas kepalanya berwarna merah cerah. Itu jelas merupakan trenggiling lainnya. Sial, bukankah hanya ada satu trenggiling senogeneik dalam satu kelompok. Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk hatinya. Ini tentu saja adalah apa yang dikatakan Liu Zhong kepadanya sebelumnya. Mengetahui bahwa trenggiling ini tidak mudah untuk dihadapi, Linlong segera menstimulasi teknik tubuhnya dan di saat yang sama, dia ingin menghindar ke samping. Namun trenggiling ini sangat cepat, bagaimana dia bisa menghindarinya. Sebelum tubuhnya bisa bergerak, dia sudah dijatuhkan ke tanah oleh trenggiling. Kemudian trenggiling segera membuka mulutnya yang berdarah dan menggigitnya. Namun, bagaimana dia, yang telah menstimulasi teknik tubuhnya, bisa menggigit trenggiling. Trenggiling ini sangat kuat sehingga Linlong tidak bisa mendorongnya sama sekali. Pada saat itu, dia hanya bisa mie energi berbentuk bulan sabit untuk menebas wajahnya. Stimulasi Linlong yang tiba-tiba membuat trenggiling lengah dan langsung dipukul, memantul ke samping. Memanfaatkan momen ini, Linlong segera bergegas menuju milenium cold crystal. Dia baru saja berlari beberapa langkah ketika trenggiling kembali berlari ke arahnya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa berlari lebih cepat dari pihak lain dengan kecepatannya, dan jika dia dijatuhkan lagi, pihak lain tidak akan memberinya kesempatan untuk menstimulasi energi berbentuk bulan sabit. Pada saat itu, pihak lain pasti akan membuangnya ke samping dan melarikan diri dengan milenium cold crystal di mulutnya. Saat itu sudah terlambat untuk menyesal, karena dengan kecepatannya, bagaimana dia bisa mengejar trenggiling. Oleh karena itu, untuk menghindari situasi seperti itu terjadi, dia langsung melepaskan flame bis dari runes Vesring miliknya saat dia bergegas menuju milenium cold crystal. Setelah memasuki Valley of Biss, dia tidak menggunakan flaming bis. Ini karena kekuatan flaming bis terlalu lemah dibandingkan dengan binatang buas tersebut. Pada saat ini, untuk melawan trenggiling di belakangnya dan mengulur waktu, dia hanya bisa melepaskan flaming bis. Begitu raging flame bis keluar, ia segera bergegas menuju trenggiling. Benar saja, raging flame bis segera dihempaskan ke lapisan es di sisi berlawanan. Untungnya, tubuh raging flame bis kuat, jadi pasti akan baik-baik saja setelah tabrakan seperti itu. Kalau tidak, Linlong pasti akan dipenuhi penyesalan. Memanfaatkan waktu yang dibelikan raging flame bis untuknya, Linlong sudah bergegas ke depan milenium crystal. Linlong mengambil milenium cold crystal dan melihat garis rune di atasnya. Dia bahkan lebih yakin bahwa ini adalah milenium cold crystal. Ketika pandangannya tertuju pada milenium cold crystal, trenggiling bergegas mendekat lagi. Ia meraung saat berlari. Jelas sekali, ini adalah harta karunnya, dan ia tidak ingin Linlong menyentuhnya. Dengan kristal pembekuan milenium, hati Linlong menjadi tenang. Ini karena milenium freezing crystal adalah senjata ampuh untuk menghadapi trenggiling. Melihat trenggiling menyerangnya, Linlong tidak panik. Sebaliknya, dia tersenyum dan memukul milenium cold crystal dengan telapak tangannya. Dengan serangan ini, tanda pada milenium cold crystal bersinar dengan gila-gilaan. Setelah itu, suhu di dalam gua tiba-tiba turun. Pada saat yang sama, lapisan es tebal terbentuk di udara di sekitar trenggiling, langsung menyegel trenggiling di dalam es. Melihat kristal dingin milenium telah mulai berlaku, bagaimana Linlong bisa tetap di tempatnya. Setelah berteriak kepada raging flambis, dia dengan cepat berlari kembali ke arah dia datang. Alasan mengapa dia melakukan ini adalah karena dia tahu bahwa lapisan es ini tidak dapat menjebak trenggiling dalam waktu lama. Kristal dingin milenium mampu menstimulasi energi tersebut karena lingkungan. Jika bukan karena kristal dingin milenium yang telah ada di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan menyimpan banyak energi, jika bukan karena lingkungan yang sangat dingin di dalam gua, Linlong tidak akan mampu merangsang lapisan seperti itu. Es untuk menjebak trenggiling. Setelah keluar dari gua, dia langsung berlari ke arah suku tersebut. Untungnya, dia tidak bertemu dengan binatang buas lainnya di sepanjang jalan. Kalau tidak, jika dia membuang terlalu banyak waktu dan trenggiling berhasil menyusulnya, itu akan merepotkan. Trenggiling sangat sensitif terhadap bau. Tidak peduli seberapa jauh Linlong berlari, ia dapat menemukan Linlong, kecuali Linlong menggunakan obat khusus untuk menutupi bau di tubuhnya. Tapi Linlong tidak punya obat seperti itu. Oleh karena itu, Linlong harus melarikan diri ke suku tersebut. Tidak lama setelah memasuki suku tersebut, penjaga keluarga Liu di pintu masuk segera memperingatkan akan adanya serangan binatang buas yang ganas. Saat itu, anggota keluarga Liu tidak bisa tidur lagi. Semua orang bergegas ke pintu masuk dengan membawa obor. Bagaimanapun, ini adalah pos pemeriksaan yang penting. Jika mereka gagal, keselamatan semua orang di suku tersebut akan berada dalam bahaya. Untungnya, ketika mereka sampai di pintu masuk, mereka menemukan bahwa hanya ada satu Trenggiling. Orang-orang yang keluar adalah ahli seperti Paman 9. Terlebih lagi, Anteater Senogeneic hanya ingin mendapatkan kembali Millennium Cold Crystal, sehingga tidak ingin melarikan diri. Oleh karena itu, mereka dengan mudah membunuh Trenggiling. Aneh, kenapa Trenggiling tidak mau kabur? Apakah karena Trenggiling yang dibunuh hari ini? Bukankah mereka mengatakan bahwa hanya ada satu Trenggiling Senogeneic dalam kelompok Trenggiling? Untuk sesaat, semua orang membicarakannya, tetapi tidak ada yang memberi mereka jawaban. Pelakunya, Linlong, juga berpura-pura mengucek matanya yang mengantuk dan memperhatikan dari samping. Setelah membunuh Trenggiling dan melihat tidak ada lagi pergerakan, semua orang kembali ke keluarga. Setelah kembali ke rumahnya, Linlong mengeluarkan Millennium Cold Crystal. Begitu dia mengeluarkannya, suhu di dalam rumah langsung turun. Jika dia membiarkannya lebih lama, orang-orang di suku tersebut pasti akan mengetahui ada sesuatu yang tidak beres. Linlong tentu saja tidak akan membiarkan situasi seperti itu terjadi. Saat dia menggumamkan mantra, jari-jarinya dengan cepat menetapkan beberapa batasan pada kristal pembekuan Millennium. Setelah benar-benar melindunginya dari udara dingin, dia menempatkannya kembali ke dalam runik Spatial Ring. Alasan mengapa dia mengeluarkannya sekarang adalah jika dia tidak menerapkan batasan apapun, bagian dalam rune Space Ring pasti akan menjadi gua es. Dia tidak ingin melihat binatang api dan monyet roh mati membeku di dalam. Dalam beberapa hari berikutnya, Linlong mempelajari alat rune seperti biasa. Yang mengejutkannya adalah Liu Ruolan tidak datang menemuinya selama tiga hari berturut-turut. Biasanya, Liu Ruolan tidak datang menemuinya setiap dua hari sekali. Mungkinkah terjadi sesuatu? Saat dia hendak keluar dan bertanya pada Liu Zhong apakah terjadi sesuatu di sukunya, Liu Zhong sudah datang ke pintunya. Begitu dia melihatnya, Liu Zhong segera berkata, Linlong, Patriark dan yang lainnya telah memintamu untuk pergi ke rumah Patriark. Apakah terjadi sesuatu? Linlong segera bertanya. Saya tidak terlalu yakin tentang itu, tapi saya baru saja melihat beberapa orang dari keluarga Lu di luar rumah Patriark, dan mereka membawa banyak barang. Barang-barang ini dikemas dengan sangat baik, dan terlihat seperti hadiah pertunangan, Liu kata Zhong. Mungkinkah mereka di sini untuk melamar? Linlong mau tidak mau bertanya. Ini, sangat mungkin terjadi, tetapi jika mereka ada di sini untuk memberikan hadiah pertunangan, Patriark seharusnya tidak memintamu pergi. Liu Zhong tidak mengerti. Ayo pergi dan lihat. Linlong mengerutkan kening dan segera melangkah keluar. 378 Setelah tiba di rumah kepala keluarga, Liu Zhong diblokir di luar, dan hanya Linlong yang diizinkan masuk. Setelah masuk, Linlong menemukan ada empat orang di dalam. Dia tidak mengenal satupun dari mereka kecuali Pak Manjiu. Duduk di tengah adalah seorang pria parubaya dengan ekspresi serius. Linlong bisa merasakan bahwa orang lain memelototinya ketika dia masuk. Berdasarkan posisi orang lain dan sikap orang lain terhadapnya, Linlong menduga bahwa dia seharusnya menjadi Patriark klan Liu. Orang di sebelah kiri tampak ramah dan bersahabat. Ketika dia melihat Linlong, dia bahkan memiliki sedikit senyuman di wajahnya. Penampilannya sedikit mirip dengan Liu Ruolan. Linlong menebak bahwa dia seharusnya menjadi Ayah Liu Ruolan. Orang di sebelah kanan memiliki ekspresi arogan, jadi dia pasti berasal dari klan Lu. Pak Manjiu, yang duduk di paling kanan, melihat Linlong masuk, dan tersenyum sambil menunjuk ketiga orang di sebelahnya dan memperkenalkan mereka, Linlong, ini adalah Patriark klan Liu kami. Ini adalah paman ketiga dari Tuan Muda Klan Lu, Lu Bing. Ini adalah Ayah Liu Ruolan. Benar saja, itu mirip dengan dugaannya. Salam, para tetua. Linlong membungkuk. Linlong, hari ini aku datang untuk memberitahumu bahwa Ruolan telah bertunangan dengan Tuan Muda Klan Lu, jadi kamu tidak boleh berinteraksi dengan Ruolan di masa depan. Melihat Linlong, kepala keluarga klan Liu, Liu Zhengyun, berkata. Nada suaranya dingin. Linlong tidak terkejut dengan sikap pihak lain, karena sebagian besar kematian anak angkat pihak lain adalah karena dia, jadi tidak peduli siapa yang salah, pihak lain pasti memiliki dendam terhadapnya. Namun, meskipun Linlong mengerti, dia tidak suka mendengar kata-kata pihak lain. Meskipun dia selalu menganggap Liu Ruolan sebagai adik perempuannya, Liu Ruolan tidak pernah menyebut Tuan Muda Klan Lu kepadanya. Jelas sekali bahwa dia tidak memiliki perasaan apapun terhadap Tuan Muda Klan Lu. Bagaimana dia bisa membiarkan Liu Ruolan menikahi seseorang yang tidak ingin dinikahinya? Terlebih lagi, Liu Ruolan sudah memiliki hubungan fisik dengannya, yang setara dengan setengah wanita baginya. Oleh karena itu, dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, Patriark, ini tidak benar. Saya melihat Ruolan sebagai adik perempuan saya, mengapa saya tidak bisa melihatnya? Terlebih lagi, saya harus bertanya kepada Ruolan tentang masalah ini. Saya tidak bisa biarkan dia menikah begitu saja. Liu Zhengyun awalnya tidak menyukai Linlong. Setelah mendengar perkataan Linlong, wajahnya langsung tenggelam, Linlong, apakah kamu sang Patriark atau saya yang menjadi Patriark? Apakah kita perlu menyetujui aturan yang ditetapkan oleh para tetua kita? Ayah Liu Ruolan, Liu Zhengso, buru-buru berkata, Linlong, kami tahu bahwa kamu menyelamatkan Ruolan dan dia berhutang banyak padamu. Namun, pernikahan selalu menjadi hal terpenting dalam klan. Demi kepentingan klan kemakmuran dan masa depan suku, kami tidak punya pilihan selain mengambil keputusan seperti itu. Saya harap Anda dapat memahami dan melepaskan obsesi di hati Anda. Tidak, Paman Zhengso, saya harus menanyakan hal ini secara langsung kepada Ruolan. Linlong menggelengkan kepalanya. Patriark Liu Zhengyun sangat marah. Dia membanting telapak tangannya ke meja di sampingnya. Linlong, kami hanya memanggilmu ke sini untuk memberitahumu tentang masalah ini. Kamu tidak berhak memutuskan apa yang harus dilakukan. Kamu bisa pergi sekarang. Aku, Lu Bing, tidak menyangka orang luar sepertimu begitu berani. Kalau begitu biarkan aku melihat kemampuanmu, kata Lu Bing dengan nada yang aneh. Setelah dia selesai berbicara, dia langsung melepaskan energi berbentuk bulan sabit ke arah Linlong. Ini adalah wilayah klan Liu, rumah Patriark Liu Zhengyun. Lu Bing menyerang Linlong tanpa mengucapkan sepatah katapun. Hal ini membuat wajah anggota klan Liu menjadi jelek. Mereka ingin memblokir serangan Lu Bing. Bagaimanapun, Linlong sekarang adalah anggota klan Liu. Jika ada korban jiwa, klan Liu akan kehilangan muka. Namun, serangan Lu Bing terlalu mendadak. Mereka tidak punya waktu untuk memblokirnya. Dalam sekejap mata, energi berbentuk bulan sabit telah menghantam tubuh Linlong. Dengan, ledakan, Linlong langsung terlempar keluar pintu. Jika bukan karena dia dihantam ke arah pintu, rumah batu itu akan runtuh. Liu Zhengyun dan Liu Zhengzhou bergegas keluar. Yang membuat mereka tercengang adalah ketika mereka bergegas keluar, Linlong sudah berdiri dari tanah. Sepertinya dia baik-baik saja. Bagaimana ini mungkin? Keduanya saling memandang. Baru saja, mereka melihat dengan jelas bahwa karena serangan Lu Bing terlalu mendadak, Linlong hanya berhasil memasang penghalang pelindung kecil. Bagaimana penghalang pelindung sekecil itu bisa menahan serangan sekuat itu? Paman ke-9, yang mengikuti di belakang mereka, juga terkejut. Meskipun dia telah melihat betapa kuatnya tubuh Linlong, bagaimana kekuatan Guo Siuki bisa dibandingkan dengan Lu Bing. Meskipun mereka terkejut, mereka secara alami menghela nafas lega. Karena jika sesuatu benar-benar terjadi pada Linlong, mereka tidak akan bisa menjelaskannya kepada klan Liu. Lu Bing, orang terakhir yang keluar, memasang ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Dia telah menyerang dengan sangat keras, namun bocah di hadapannya masih belum terluka. Bagaimana dia bisa menunjukkan wajahnya? Bocah, sepertinya kamu punya kemampuan. Kalau begitu, cobalah menerima serangan telapak tangan lagi dariku. Setelah mengatakan itu, dia sebenarnya ingin menyerang lagi. Pada saat ini, bagaimana Liu Zhengyun dan dua lainnya membiarkan dia menyerang. Mereka langsung memblokir di depannya. Kamu Lu Bing, kan? Aku ingat serangan hari ini. Aku pasti akan mengembalikannya di lain hari. Setelah mengatakan itu, Linlong langsung berbalik dan pergi. Orang bijak tahu lebih baik untuk tidak berperang ketika ada rintangan yang menghadangnya. Mengetahui bahwa dia bukan tandingan pihak lain, Linlong tidak akan cukup bodoh untuk melawannya sekarang. Melihat dia pergi, Liu Zhong, yang sudah tercengang, buru-buru mengikutinya. Setelah tertegun sejenak, Lu Bing tiba-tiba tertawa. Hahaha, bocah nakal, kamu benar-benar sombong. Aku, Lu Bing, sedang duduk di klan Lu. Mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan padaku. Dia sama sekali tidak menganggap serius Linlong. Dia telah memperoleh kekuatannya saat ini melalui kerja keras selama bertahun-tahun. Bagaimana Linlong bisa menyusulnya dalam waktu sesingkat itu? Mengikuti di samping Linlong, Liu Zhong dengan cemas bertanya, Linlong, mengapa kamu berkonflik dengan Lu Bing? Liu Zhong bukan hanya anggota inti klan Lu, tapi dia juga memiliki kekuatan ahli kelas satu. Bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Jangan khawatir, dia tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Linlong berkata dengan acuh tak acuh. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Dia adalah ahli kelas satu dan anggota inti klan Lu. Dia bahkan tidak perlu mengambil tindakan sendiri untuk membuat orang lain menimbulkan masalah bagimu. Yang paling penting, dia adalah seorang-orang yang akan membalas dendam atas keluhan sekecil apapun. Karena Anda memprovokasi dia hari ini, dia pasti akan datang menimbulkan masalah bagi Anda. Wajah Liu Zhong penuh kekhawatiran. Mengetahui bahwa dia tidak bisa membuat Liu Zhong merasa nyaman, Linlong langsung mengubah topik pembicaraan. Ruolan dan tuan muda klan Lu saat ini sedang bertunangan. Kapan mereka akan menikah? Menurut adat istiadat suku, mereka akan menikah dua bulan setelah pertunangan, kata Liu Zhong. Dua bulan, ya, memang bukan waktu yang lama, tapi juga tidak sebentar. Sepertinya dia harus membuat beberapa kemajuan dalam menganalisis alat rahasia dalam dua bulan ini, pikir Linlong dalam hati. Awalnya, menurut metode sebelumnya, beberapa modifikasi pada alat rahasia seharusnya cocok untuk ahli kisurgawi seperti dia. Namun, selama kurun waktu tersebut, ia menyadari bahwa modifikasi tersebut tidak akan berhasil. Kristal umu itu tidak cocok dengan alat rahasia yang telah dia modifikasi, dan dia tidak tahu apa alasannya. Namun, dia secara alami tidak akan menyerah mempelajari alat rahasia, terutama pada saat kritis seperti itu. Ia yakin dengan kemampuannya, ia pasti bisa menemukan jalan. 379 Setelah 7 hingga 8 hari, Linlong masih belum bisa membuat terobosan apapun dalam penelitiannya tentang alat rahasia. Tampaknya akan sulit menemukan solusi jika dia hanya fokus pada terobosan. Akan lebih baik jika berkomunikasi dengan beberapa orang di suku yang memiliki pemahaman tentang rune. Bagaimanapun, mereka sedang mempelajari rune suku. Mungkin dia bisa mempelajari sesuatu setelah berinteraksi dengan mereka. Linlong memikirkan hal ini di benaknya. Menurut Liu Zhong, selain rune master yang kuat di keluarga Lu, ada juga beberapa orang di suku tersebut yang memiliki pemahaman tentang rune. Mereka tidak dipilih untuk bergabung dengan keluarga Lu karena pengetahuan mereka pas-pasan. Linlong segera bertanya pada Liu Zhong tentang hal itu. Mendengar kata-kata Linlong, Liu Zhong terkejut. Linlong, apakah kamu seorang rune master? Sebelumnya, Linlong hanya menanyakan hal ini dan tidak memberitahu Liu Zhong bahwa dia adalah seorang rune master. Ia, jawab Linlong sambil tersenyum. Melihat penegasan Linlong, Liu Zhong berkata, bagaimana dengan ini? Saya memiliki hubungan yang baik dengan seseorang di keluarga Kin. Dia tahu banyak tentang rune. Saya akan memperkenalkan dia kepada anda. Liu Zhong bertindak cepat. Keesokan paginya, dia membawa Linlong ke keluarga Kin untuk mencari Qin Xing. Setelah tiba di keluarga Kin, Linlong melihat Qin Xing yang tinggi dan kurus di luar rumah batu. Qin Xing, ini Linlong. Liu Zhong memperkenalkannya pada Qin Xing. Linlong, aku sangat mengagumimu. Kamu benar-benar berani menghancurkan prestis selubing. Qin Xing memandang Linlong dengan ekspresi kagum. Dari kelihatannya, dia jelas tidak senang dengan orang seperti lubing. Sayang sekali pihak lain terlalu kuat. Saya tidak bisa melakukan apapun padanya. Linlong menggelengkan kepalanya. Itu benar. Mendengar kata-kata Linlong, Qin Xing menggelengkan kepalanya tanpa daya. Lubing terlalu kuat. Kami sama sekali bukan tandingannya. Ahem, Liu Zhong terbatuk dua kali dan mengganti topik pembicaraan. Kalian berdua, kenapa tidak berdiskusi tentang rune? Saat topik rune disebutkan, Qin Xing langsung tertarik. Dia segera mendiskusikannya dengan Linlong. Saat mereka mengobrol, setengah jam berlalu. Selama periode waktu ini, Qin Xing pada dasarnya memberitahu Linlong semua yang dia ketahui. Namun, sebagian besar adalah hal-hal yang sudah diketahui Linlong. Bahkan jika ada satu atau dua hal yang belum pernah bersentuhan dengan Linlong, hal-hal ini tidak memberikan inspirasi apapun kepada Linlong. Tepat ketika Linlong mengira dia akan kembali dengan tangan kosong, Qin Xing tiba-tiba menghela nafas. Sangat disayangkan. Meskipun alam mistik domain segudang suku tampaknya memiliki sesuatu yang dapat meningkatkan pengetahuan saya tentang rune, saya belum menemukan apapun setelah memasukinya dua kali. Jika tidak, saya akan menjadi master rune yang dihormati oleh orang-orang di dunia. Suku. Ada alam rahasia domain segudang di suku tersebut. Ada sesuatu di dalam yang bisa meningkatkan pengetahuan seseorang tentang rune. Linlong tanpa sadar mengulangi kata-kata pria itu. Itu hanya legenda. Satu atau dua orang di suku tersebut dulunya biasa-biasa saja dalam rune, tetapi setelah memasuki tanah arcana, pengetahuan mereka meningkat pesat. Mereka dapat bergabung dengan grup analisis rune keluarga Lu, begitu banyak orang berspekulasi bahwa mereka melakukan semacam petualangan di tanah arcana, kata Qin Xing. Itu benar, aku pikir kamu tidak pandai dalam bidang rune, Linlong, jadi aku tidak memberitahumu tentang hal itu, kata Liu Song. Apakah mereka berdua yakin hal itu terjadi pada mereka? Linlong bertanya. Tidak, mereka berdua sepertinya takut akan sesuatu, atau mungkin mereka tidak ingin berbagi pengetahuan, jadi mereka tidak memberitahu kami apa yang sedang terjadi. Atau mungkin mereka benar-benar mendapat pencerahan tiba-tiba, dan itu tidak terjadi. Bukan karena arcana dungeon yang meningkatkan pengetahuan mereka, kata Qin Xing. Oh, setelah mengangguk, Linlong bertanya, apa itu alam rahasia segudang domain? Itu adalah tanah arcana di sukunya. Letaknya di gunung di belakang keluarga Lu. Dibuka setahun sekali, dan tahun ini, dibuka dalam sebulan, kata Qin Xing. Orang-orang muda di suku dengan usia kerangka 35 tahun ke bawah bisa masuk. Orang tidak masuk untuk mendapatkan pengetahuan tentang rune, juga tidak ingin meningkatkan kekuatan mereka. Mereka hanya ingin mendapatkan tambang kristal ungu yang sangat langka, Liu Zhong menambahkan. Kristal ungu milikku. Aku belum pernah memberitahumu tentang ini sebelumnya. Batu kristal ungu yang digunakan dalam senjata rahasia kita dipisahkan dari tambang kristal ungu ini. 90% batu kristal ungu suku tersebut berasal dari tambang kristal ungu ini. Oleh karena itu, sangat penting bagi suku kami untuk memasuki tanah arcana dan mendapatkan tambang kristal ungu ini, kata Qin Xing dengan sungguh-sungguh. Setiap saat, siapapun yang memperoleh tambang kristal ungu paling banyak di tanah arcana akan dikenali oleh orang-orang di suku tersebut dan menjadi pahlawan suku tersebut. Selama bertahun-tahun, orang yang memperoleh tambang kristal ungu paling banyak tidak diragukan lagi adalah tuan muda dari tambang tersebut. Keluarga Lu, Lu Yang Yu, lanjut Liu Zhong. Setelah mengobrol sebentar, Lin Long dan Liu Zhong meninggalkan rumah Qin Xing. Meskipun dia tidak mendapatkan apapun dari perjalanan ini, dia mendengar informasi tersebut, yang membuat Lin Long menantikan arcana len. Dia bahkan punya firasat bahwa mungkin ada jalan untuk meninggalkan dunia ini di tanah arcana. Sejak dia datang ke dunia ini, Lin Long telah meneliti senjata rahasia untuk meningkatkan kekuatannya dan bertanya-tanya apakah ada cara untuk meninggalkan tempat ini. Namun, dia tidak menemukan sesuatu yang berguna. Dia terkejut mendengar ada arcana len seperti itu. Dalam beberapa hari berikutnya, Lin Long tidak hanya menanyakan tentang arcana len. Dia juga berkeliling di sekitar beberapa kali, tetapi dia tidak mendapatkan informasi lebih lanjut. Tanpa disadari, satu bulan telah berlalu. Selama ini, Lin Long masih belum bisa menemukan cara untuk menangani senjata rahasia tersebut. Selama sebulan ini, ia sering pergi berburu bersama masyarakat sukunya, namun ia tidak mendapatkan inspirasi apapun. Tak berdaya, dia hanya bisa menggantungkan harapannya pada arcana len. Segera, hari pembukaan arcana len tiba. Pada hari ini, semua pemuda dengan usia yang sesuai datang ke perut puncak gunung keluarga lu. Pintu masuk ke arcana len ada di sini. Melihat orang-orang di sekitarnya, Lin Long merasa setidaknya ada 300 orang. Di antara 300 orang ini, jumlah laki-laki relatif lebih banyak. Namun, perbedaan jumlah pria dan wanita tidak sejelas di 10 ribu bisfali. Di antara orang-orang ini, Lin Long melihat Lu Yang Yu, yang hanya dia dengar tetapi belum pernah dia dengar sebelumnya. Lu Yang Yu tinggi dan terlihat sangat tampan. Begitu dia muncul, dia langsung menarik perhatian semua orang yang hadir. Tidak lama kemudian, lingkaran cahaya besar sepanjang ratusan kaki tiba-tiba muncul di perut gunung. Setelah lingkaran cahaya ini muncul, para tetua suku segera meminta mereka berjalan menuju ke sana. Setelah semua orang berjalan, mereka menghilang ke dalam lingkaran cahaya satu per satu. Lin Long berjalan ke dalam lingkaran cahaya, dan setelah kilatan cahaya putih, dia menemukan dirinya berada di hutan yang sangat luas. 380. Yang mengejutkan Lin Long adalah kehendak ilahinya dapat meresap ke sekelilingnya lagi. Meski tidak sekuat di dunia luar, dia sudah puas. Lagi pula, bagi orang seperti dia yang jelas-jelas lebih lemah dari orang lain, kehendak ilahi terkadang bisa berguna dalam menyelamatkan nyawanya. Mungkinkah tempat ini benar-benar mengarah ke dunia luar? Pikiran yang tidak biasa tiba-tiba muncul di benak Lin Long. Dia berharap bisa bertahan cukup lama di sini. Mungkin saat itu, dia akan mendapat jawabannya. Lin Long berpikir dalam hati. Menurut Liu Zhong, akan ada peta baru sesekali. Setiap kali seseorang memasuki peta baru, akan ada lebih banyak peluang untuk mendapatkan tambang kristal ungu. Namun, sangat sulit untuk memasuki peta berikutnya karena penuh dengan bahaya yang tidak ada habisnya. Banyak orang tidak bisa masuk ke peta kedua sama sekali. Dikatakan bahwa Lu Yang Yu, yang paling kuat, hanya bisa memasuki peta ketiga. Saat dia berpikir, Lin Long tiba-tiba melihat ke kiri, dan ekspresinya menjadi sangat berhati-hati. Ini karena dia menyadari bahwa seekor binatang buas diam-diam mendekatinya dari arah itu. Jika kehendak ilahinya belum pulih, dia tidak akan bisa menemukannya sama sekali. Namun, meski dia menemukannya sekarang, sudah terlambat untuk menghindar. Ini karena binatang buas ini terlalu cepat. Swosh, swosh, swosh. Retak, retak, retak. Di tengah suara tersebut, beberapa pohon besar di depannya langsung tersapu. Sesaat kemudian, seekor ular piton raksasa dengan tubuh setebal ember air dan panjang lebih dari 60 kaki tiba-tiba muncul di hadapannya dan membuka mulutnya yang berdarah untuk menggigitnya. Saat ular piton raksasa hendak menggigitnya, sosok Lin Long melintas dan dia menghindar ke samping. Untungnya, kehendak ilahinya telah lama mengetahui pihak lain dan dia telah bersiap sebelumnya. Kalau tidak, dia pasti akan ditelan ular piton raksasa ini. Meskipun dia mengelak, Lin Long masih terlempar oleh tubuh besar ular piton raksasa itu. Bang, sebuah pohon tak jauh dari situ langsung hancur berkeping-keping. Sebelum dia sempat bangun, ular piton raksasa itu menyerang lagi. Kali ini, ia langsung membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit Lin Long dan pohon besar di sampingnya ke dalam mulutnya. Namun karena kebetulan batang pohon besar itu tersangkut di mulutnya, ia tidak berhasil menelannya dalam sekali gigitan. Bagaimana Lin Long bisa melewatkan kesempatan seperti itu? Dia langsung mengaktifkan kekuatan berbentuk bulan sabit dan menebas mulut ular piton raksasa itu. Meski ular piton raksasa memiliki kulit dan daging yang tebal, namun daging di sekitar mulutnya merupakan bagian yang paling lemah. Oleh karena itu, serangan Lin Long secara langsung menyebabkan aliran darah muncrat dari mulutnya. Rasa sakit tersebut menyebabkan ular piton raksasa itu menarik kembali kepalanya. Kemudian, ia benar-benar berhenti menyerang Lin Long dan melarikan diri. Meski sangat besar, ia menghilang dari pandangan Lin Long hanya dalam beberapa tarikan nafas. Lin Long tidak bisa menahan nafas panjang. Meskipun dia tidak akan takut dengan ular piton ini jika dia terus bertarung dan bahkan bisa langsung membunuhnya, dia pasti harus membayar harga tertentu. Keuntungannya tidak akan menutupi kerugiannya. Buk-buk-buk. Tepat pada saat itu, langkah kaki terdengar dari kiri. Lin Long mengangkat kepalanya dan menoleh. Dia terkejut karena yang datang adalah Liu Zhong. Senang? Dia memanggil Liu Zhong, Liu Zhong. Lin Long, kamu baik-baik saja. Liu Zhong mau tidak mau bertanya ketika dia melihat noda darah di tubuh Lin Long dan beberapa bagian pakaiannya yang robek. Tidak apa-apa, itu hanya ular piton, kata Lin Long. Seekor ular piton. Lin Long segera menjelaskannya pada Liu Zhong. Setelah memahami apa yang dibicarakan piton Lin Long, ekspresi Liu Zhong berubah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Lin Long beberapa kali lagi, bertanya-tanya bagaimana Lin Long berhasil mengalahkannya. Lin Long, apakah kamu menemukan seseorang dari suku itu? Liu Zhong bertanya. Tidak, Lin Long menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak, Liu Zhong merentangkan tangannya. Untuk tinggal lebih lama di dunia rahasia dan mendapatkan lebih banyak biji kristal ungu, para tetua suku telah meminta mereka untuk membentuk tim untuk bertarung melawan binatang buas. Saya harap kita tidak akan bertemu dengan monster kuat apapun nanti, kata Liu Zhong. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, Lin Long memberi isyarat agar dia diam. Meskipun Liu Zhong tidak tahu kenapa, dia tetap berjongkok dan bersembunyi di bawah batang pohon yang patah. Pada saat inilah lima binatang buas, yang ukurannya tidak besar tetapi tampaknya setidaknya berada di alam Raja Beladiri, berjalan melewati mereka. Ketika binatang-binatang itu berada jauh, Liu Zhong bertanya dengan tidak percaya, Lin Long, bagaimana kamu menemukan mereka? Jika Lin Long tidak menemukannya sekarang, mereka mungkin akan bertemu dengan binatang buas itu. Akan merepotkan jika mereka melawannya. Mengingat kekuatan mereka, mereka tidak memiliki kemampuan untuk menghabisi binatang buas itu. Sekalipun mereka cukup beruntung untuk melarikan diri, mereka harus membayar harga yang menyakitkan. Jika mereka tidak bisa melarikan diri, mereka hanya bisa diam-diam melafalkan istilah Rune untuk meninggalkan alam mistik. Mereka tidak dapat memasuki alam mistik lagi setelah keluar karena pintu masuk telah disegel setelah mereka masuk. Dipaksa pergi bahkan sebelum melihat tambang kristal ungu saat masuk adalah sesuatu yang tidak ingin ditemui oleh siapapun. Saya bisa merasakannya karena mistik saya lebih kuat, Lin Long menjelaskan sambil tersenyum. Mistik punya kemampuan seperti itu. Liu Zhong terkejut. Karena kekuatan senjata Rune dan fakta bahwa mereka terbiasa menggunakan senjata Rune, tidak ada seorang pun di suku tersebut yang akan mencoba menggunakan mistik untuk melakukan deteksi seperti itu. Selanjutnya mereka berdua mulai berkeliaran di hutan. Mereka punya dua gol, salah satunya adalah menemukan biji kristal ungu, dan yang lainnya adalah menemukan seseorang dari suku tersebut, lebih disukai seseorang dari suku yang sama. Kebanyakan biji kristal ungu akan dijaga oleh binatang buas. Hanya sebagian kecil dari biji kristal ungu yang tidak dijaga. Karena kehendak ilahi Lin Long, mereka mampu dengan terampil menghindari beberapa gelombang binatang buas meskipun mereka menghadapi beberapa gelombang. Hal ini membuat Liu Zhong merasa sangat beruntung karena jika bukan karena Lin Long, kemungkinan besar dia akan kembali ke sukunya hanya dengan bertemu dengan binatang buas ini. Itu rumput kristal ungu. Tiba-tiba, Liu Zhong menunjuk dengan penuh semangat ke sehelai rumput di dekatnya. Mengikuti tatapannya, Lin Long bisa melihat sehelai rumput kecil yang tampak berkilau seperti kristal. Di mana ada rumput kristal ungu, pasti akan ada biji kristal ungu. Tapi jika ada binatang yang menjaga biji kristal ungu, binatang penjaga pasti akan menyingkirkan rumput kristal ungu. Dengan kata lain, ini adalah tempat dengan abiji kristal ungu tetapi tidak ada binatang buas yang menjaganya. Liu Zhong memperkenalkannya pada Lin Long dengan ekspresi gembira. Apakah kamu menyadari adanya bahaya? Liu Zhong bertanya dengan hati-hati setelah perkenalan. Kelihatannya tidak berbahaya, jawab Lin Long setelah memeriksa dengan cermat. Kemudian, keduanya berjalan menuju rumput kristal ungu satu demi satu. Ketika mereka sampai di sisi rumput kristal ungu, Liu Zhong segera memetiknya. Alasannya adalah untuk mencegah orang lain atau binatang mengetahui bahwa ada rumput kristal ungu di sini. Bahkan jika mereka mengetahuinya, mereka pasti akan waspada karena rumput kristal ungu telah dihilangkan.